Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Biasa kita racik, udah biasa lah ya Nah, gue penasaran banget bus dan truck Kita racik Atau kita coba tambah supercharger atau turbocharger Apakah bisa atau enggak ya Mungkin kalian yang penasaran bisa tonton video ini sampai habis Tapi sekarang kita cobanya bus dulu Mungkin di next video kita coba truck kali ya Kita cantik kalau misalkan bus bisa Nanti kita coba truck container yang paling mahal Yang sedang sama yang paling murah Kita coba racik Nah, sekalian juga kita mau nyobain Yaitu sebuah bus itu Mercedes-Benz SR2 Switch Kombi Tapi dia tuh yang mini ya, enggak yang besar Ya, dia tuh yang mini ya Yang turista, jadi bukan yang panjang gitu Kalau yang panjang sih GGWP ya Jadi ini dia kurang lebih dari busnya Dia pakai SR2 Lampu belakang dia sudah 3D Jadi keren banget Dia kapasitasnya muat sampai 24 kursi ya Seatnya, konfigurasinya Dan disini dia pakai 3900 cc Dan tampilan depannya dia seperti ini Wah, mantap sih Gue pengen penasaran double decker deh Dan gue juga lihat di beberapa bocoran Bakal ada AVANTE TOWING Itu keren banget AVANTE TOWING Gue, kalau misalkan bener ada di CDDC Wah, abis tuh TOWING ya Perasan banget sih ya AVANTE Tapi di belakang itu dirombak kayak TOWING gitu Soalnya di dunia aslinya juga ada tuh Punyanya Prima Jasa ya Gue lihat Oke, langsung aja kita coba Jadi ini dia kurang lebih mobilnya Lampunya dia kayak gini Lampu utama, lampu jauh Lampu belakangnya dia kayak gini Lampu rem Lampu utama Lampu sen Ya, suara lampunya sih Eh, suara lampu Klaksonnya tuh dia basuri Cuman seperti biasa Kalau bus ini kan Dia basuri itu dipercepat ya Jadi Nggak, apa ya Nggak normal gitu Jadi, nggak Kalau ini Jadi kayak dipercepat gitu Tapi bisa sih Kita diganti di modifikasi ya Cuman sayangnya Pas kita coba Ini bus ini tuh Kagak bisa Gak bisa diganti Klakson Gue juga nggak tau kenapa ya Emang iya Nah, makanya kita coba nih Let's go Dia mentok sampe gigi Nah, langsung aja kita coba racik Gue penasaran banget Bisa racik nggak sih ini bus Gitu kan Di pikiran gue tuh Ternyangyang gitu Apa kita coba eksperimen Gali ya Ya kan Kalau mobil terus kan Bosen gitu kan Mobil diracik ya Begitu-gitu aja Nah, ini kendaraan Kormesial Kita coba racik coy GG Gaming nggak Pasti diantaranya kalian Juga penasaran kan Kayak gimana sih rasanya Bus diracik Bisa ngacir nggak bos Yes, go Kita coba bisa ya Cuman sayang Untuk bus ini Gede nggak lifer ya Mungkin Bisa ditambah inspirasi Lifer mungkin ya Jadi biar keliatan tuh Nggak polos-polos amat gitu Oke Wah ya Ini modifikasinya Nggak muat disini ya Mestinya dijateng ya Kalau kormesial tuh Lebih cocok dijateng coy Tapi nanti kita coba Usahain Biar bisa masuk ya Karena disini tuh kayaknya Semmpit deh Ya ampun tuh siapa Toro Barrier disitu ya Nggak kelihatan Ini mobilnya bede coy Tempat ya Itu cepat ya Pindahan transmisinya coy Nah ini nih Kita sudah sampai Dimodifikasi Let's go Nah ini dia Bisa nggak sih Kayaknya sih bisa ini bos Nah ini bisa muat ya GG loh Sebuah boost Torista Boost Mini ya Bisa dibilang ini Togen sabar mang Tuh yang mundur coy Ih kocek Atau Lil Udah lah Kita coba lihat tuh Aksesorisnya ya Aksesorisnya kagak ada sih Tuh nggak ada Nih Clashone nggak bisa diganti coy Paling Clashone ini bisa Tuh Cuman untuk Clashone Telolet Atau Basuri Dia nggak bisa diganti Sayang banget ya Gue juga nggak tau kenapa gitu Why gitu Biasanya kan Kalau boost yang lain tuh bisa Yang kemarin kita coba itu Jet boost CB2 bisa Jet boost 3 bisa Tapi yang Torista ini Sama yang JB3 Mini juga Yang Mini yang MC itu Sama aja nggak bisa Jadi ya sudah lah Oh dia udah dikasih Super Charger Eh Dari tambah turbo ya Coba dia bisa nggak sih Level 3 dia bisa nggak Oh bisa Eh cuma bisa level 3 nggak Oh bisa coy Kita coba deh Gue penasaran banget ya Coba mang Penasaran Racik-racik Racik-racik Sabar-sabar-sabar Eh boost Eh boostnya lagi Aduh kok nggak bisa sih Kurang mundur ya Ya ampun Kagak muat lagi Udah sini aja deh Puset deh Woy sempit banget ya Oke Turbo Super Charger Oke Super Charger Dia nggak bisa Dia bisa pake turbo Turbonya dia 20 30 bisa nggak bang Oke 30 bisa 36 36 bisa Paling mentoknya dia 37 deh Oh bisa 38 Kita coba Oke Kita udah coba ya Turbo Ini Dino-nya bang Oke Dino-nya jangan lupa ya Kita coba tes Pengen tau Berapa ini Mobil bisa kenceng atau kagak Gue penasaran juga sih Ya ampun Kalkan begini Cok Kalkan rusak Udah kayak engine starter Cok Alah Ada limiter Lagi kocak Coba gue apes limiter dulu ya Gue penasaran banget sih Soalnya dia bentok Di 1,2,3 Alah Siap Buset Deh Bar cowok Kecelakaan Buset Tampak tiang Gue tau Oke Kita coba ya Kita udah hapus limiter Kayaknya cek Dino disini aja deh Oke Dapet 500 Gak apa-apa Wih Torsionya bisa tinggi loh Sampe seribu ya Oke Buset Torsionya sampe Gege Gege Torsinya bos Gede banget Liat Sampai ke atas-atas Gila Oke langsung aja Kita coba Test to speednya Apakah mobil ini Bisa kencang atau tidak Let's go Apakah sama aja ya Ya dia cuman di 1,2,4 Berarti sama aja ya Dan untuk bus ini dia Tidak ada limiter Jadi kalian tinggal upgrade aja level 3 Atau raci Jadi gak perlu hapus limiter Itu gue cuman coba-coba aja sih Ada limiter tau gak ya Dan ternyata dia cuman mentok di 1,2,4 Atau 1,2,3 Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita coba yaitu yang JB3 MD Nah jadi ini ya Dia mesinnya lebih besar ya Nah jadi ini juga sama Gak bisa Klatson basurin Gak bisa diganti Jadi langsung aja Let's go Seperti apa rasanya Dan ini dia tampilan belakangnya Adip Putri Mantap Ini lampu utamanya Ada punya fitur high B Lampu send Ya klatsonnya sih sama Karena untuk bus ini tuh ya Seperti biasa lah Klatsonnya gitu Basuri bawahnya dia kencang Oke dia sama Sampai gigi 6 Ih malah turut Woi tolong Jangan turut Tolong Oke sabar mah Let's go Kita coba racik lagi Kayaknya ini mobil GGWP deh Coba ya Please lah Jangan Inilah Oke berarti kita nanti Coba aja ya Kalau misalkan udah pentok Berarti dia gak ada limit lap Itu aja dah Level 3 E2 nya level 3 Alright Abis itu kita coba turbonya 38 bisa gak sih Kok bisa Kalau turbo 2 Bisa 20 deh Bisa sih 30 25 25 bisa Kakak bisa Berarti maksimal tuh Ah 38 aja Samain aja dah Bodo aman Let's go Samain aja man Kita coba Lihat aksesorisnya Ada aksesoris gak ya Ya dia gak ada ya Gak ada aksesoris apa-apa coy Warna paling ya Warna mah bisa diganti lah Selera tuh Selera sih warna mah ya Paling kita cek dino ya Kita mikirnya Ini aja deh Kalau misalkan gigi 6 dia udah mentok Berarti dia gak ada limited lah Gitu aja dah Rugi 100 juta coy Oke let's go Apakah dia Torsinya lebih besar Dibanding dengan Adi Putri gitu ya Let's go Oh lupa 0 sampai 100 dulu ya Harusnya ya Aduh sorry coy Aduh Masih emang kita Oke Langsung aja kita coba Let's go Oke Di 339 Tenaganya jauh lebih besar yang tadi SR2 Let's go Oke dia dapet 700 Gak apa-apa Gak masalah Tapi Kalau Torsinya jauh lebih besar yang SR2 SR2 Eh SR2 sorry SR2 Biasaan SR3 ya Oke kita cobain Torspeednya Kalau Torspeednya sih Jauh lebih besar ini ya Cuman dia mentok di 144 Tadi 124 ya Kayaknya yang SR2 ya Jadi kayaknya ini mobil Gak ada limited deh Atau kalian koneksi aja di bawah Kalau mobil ini ada limited Limiter tau enggak ya Yang jelas Nanti kalau gue Udah hapus limited Sama aja hasilnya Kan rugi 100 juta coy Oke Jadi mungkin kayak gini dulu aja Jadi itu dia Ternyata untuk bus bisa diraci Mungkin nanti di next video Kita coba truck kali ya Kita coba 3 truck Mahal Tertengah Sama yang paling murah Kita coba ya Ini kan bus baru ya Gue juga belum pernah reveal Jadi kurang habis seperti itu dia Kalau kita raci Ternyata Tenaganya bisa sampai 1500 Gelo Tapi ya Torspeednya sih Gak bisa kenceng-kenceng ya Jadi ya Cuman kayak begitu tolong Oke Mungkin kayak gini dulu aja ya Jadi thank you banget Kalau udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa subscribe Lalu juga Sebanyak-banyak Dan komen juga di bawah Dan tinggal juga buat kalian like Subscribe dan komen juga Dan sampai jumpa di next video game Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya